dan tiba-tiba sudah kawin sirih disitu kami sebagai orang tua sangat terpukul pasangan puput melati dan guntur bumi memang telah resmi bercerai sejak tahun 2014 yang lalu dan kebenaran kabar itu pun pernah pula disampaikan oleh pihak pengadilan agama Jakarta Timur yang menerima gugatan cerai puput pada bulan Desember 2013 yang lalu setelah perceraian terjadi dikabarkan pula puput dan guntur bumi rujuk kembali menurut puput ketika menjadi bintang tamu acara cerita perempuan yang ditayangkan Rabu 16 November 2016 di TransTV dirinya menggugat cerai guntur bumi bukan dikarenakan adanya keputusan yang emosional namun lebih kepada usianya yang relatif masih muda itulah mengapa setelah perceraian terjadi puput memutuskan untuk rujuk demi kelangsungan hidup anak-anaknya jadi intinya adalah aku harus banyak belajar gitu pasti beliau juga harus banyak belajar kita harus kita harus banyak belajar bahwasannya kita nggak bisa menuruti hal apa nafsu kita nggak bisa meminta kehendak kita sendiri karena manusia cuma bisa berencana tapi kehendaknya tetap Allah yang punya kuasa gitu kita mau begini tapi ternyata buat Allah itu nggak baik buat kita aku rasa itu bentuk kemarin adalah sebuah pelajaran aku ambil hikmahnya aku ambil pelajaran bahwasannya jangan tergesa-gesa dengan keputusan apapun jadi bisa dikatakan yang 2014 itu adalah keputusan yang emosional seperti itu ya sebenarnya nggak terlalu emosional ya tapi yang pasti mungkin pada saat itu usia aku juga masih kalau nggak salah 28 tahun terus banyak yang aku masih kurang kurang apa ya kurang bisa memahami aja gitu mungkin itu aku 2 tahun 2 tahun nikah kan 2 tahun nikah udah perjangannya banyak jadi masih belum siap masih belum siap dan alasan akhirnya kukut memutuskan oke kita lanjutkan lagi apakah karena anak-anak juga antara lain yang pasti ya aku berdoa sama Allah ya minta yang terbaik pastinya dan Alhamdulillah ada anak-anak juga yang memberikan kekuatan kan pastinya itu sih begitulah pengakuan puput seputar percuraian dan rujuknya kembali ia dengan Guntur Bumi namun di sisi lain orang tua puput yang ditemui tim insert pagi Rabu kemarin sepertinya memiliki pandangan dan persepsi sendiri atas pernikahan putrinya tersebut awal mula kenal dengan Guntur Bumi sebenarnya orang tua tidak tahu apa-apa anak saya yang bernama puput itu berapa hari tidak pulang jarang pulang tiba-tiba anakku pulang sudah dinikahi kawin siri sama Guntur Bumi jadi tanpa ada izin tanpa ada lamaran tiba-tiba sudah kawin siri disitu kami sebagai orang tua sangat terpukul sehingga mereka datang ke rumah tiba-tiba saya tegur berapa hari ini kamu kemana aja aku di rumahnya ini Pak Ustaz apa ini kamu mau Ustaz berarti kamu tidur-tidur tempatnya iya aku sudah kawin siri kaget kenapa kamu kok gak kawin siri kawin siri kawin gua harus kawin siri kawin biar bagaimanapun iya 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 Pak awalnya akhirnya mendadak Pak yang bulan Juni mendadak bulan Juni akhirnya tanggal 27 tanggal 27 kalau tidak salah itu saya pikir mereka itu melamar harusnya kan melamar dulu baru menikah dimana seharusnya di tempatnya puput kan kagetnya saya tiba-tiba menikahnya di tempatnya maaf-maaf abid mahdi saya mohon maaf dan saya tidak tahu sewaktu nikah itu pun aneh saya tidak mengawinkan anak saya saya merasa sedih gitu kenapa kok bukan saya yang menikahkan anak saya karena kan biar bagaimanapun meskipun janda tetap harus orang tua yang mengawinkan anaknya sebelum masuk penjarakan mereka cerai tersah tahun 2014 pengadilan Jakarta itu pun orang tua tidak tahu kita sebagai orang tua tidak tahu sama sekali bahwa dia itu cerai saya tahu ini di TV dan setelah saya selidikin ternyata saksi yang tahu persis maaf-maaf Ustadz Taufik dan Ustadz dia yang tahu persis masalah penceraiannya Ustadz Taufik juga karena dia kagetkan saya kenapa kok orang tua tidak tahu sama sekali jujur orang lain nikah orang lain cerai orang lain jadi orang tua itu dianggap apa yang berada di selanjutnya ya ada sih nama kita sebagai orang tua terus kecewa banget kasihan kasihan pukupu kita itu anak kerempuan dia sih enak laki dan keluarganya juga gak tau anaknya disini mau buat apa buat apa keluarganya gak tau kita kan keliatan kita tahu anak kita bagaimana kesini nangis-nangis kita kan kesian lah lihat anak begitu padahal puput ya selama kenal sama orang ini perubahannya 90% dia itu anak baik anak patuh anak batu sama orang tua sayang sama keluarga sayang sama kakak perhatian besar saya kenal sama ini perubah total 90% sebagai orang tua Feby dan Hasan tentu akan membuka pintu maaf kepada puput putrinya namun saat puput meminta maaf justru di hadapan media hal itu menjadi sesuatu yang berbeda bagi Feby maupun Hasan melihat di TV apa ya dia minta maaf di TV buat mama papa sama keluarga semua keluarga bisa meminta maaf ya kita kan kaget loh kok minta maafnya di TV kok gak datang ke rumah gitu loh kok sampai segitunya orang tua dianggap kayak kalau sama temen boleh lah minta maaf kayak begitu ya kok sama orang tua saya minta maaf di TV ini yang saya mau buat kita langsung kaget setelah menjadi sepasang suami istri rumah tangga puput melati dan guntur bumi memang tak luput dari berbagai masalah sejumlah kejadian pernah menimpa rumah tangga pasangan ini mulai dari kejadian yang bersifat pribadi hingga kejadian hukum yang menghantam guntur bumi dalam kejadian hukum guntur bumi pernah ditangkap dan dipenjara terkait kasus penipuan berkedok pengobatan alternatif yang dijalankannya masih dalam kasus hukum selain guntur bumi yang berurusan dengan hukum puput pun pernah juga mengalami kejadian serupa yaitu ketika dirinya dipanggil pihak polres balikpapan karena kasus pencucian uang yang dialamatkan kepadanya ya setelah ustad guntur bumi diciduk polda metro jaya terkait kasus penipuan giliran puput melatih yang berurusan dengan pihak suaminya ketika guntur bumi mendekam di balik jeruji penjara puput melahirkan buah cinta dari pernikahannya dengan guntur bumi tapi sayangnya ketika puput melahirkan guntur tidak bisa menyaksikan kehadiran anaknya ke muka bumi selamat pagi pemirsa berjumpa lagi kita di insert pagi bersama saya Nanda Omes dan barusan dibuka dengan berita dari keluarga guntur bumi dan juga puput melati kembali ada berita yang kurang mengenakan dari keluarga ini ya tapi yang namanya keluarga bahkan tadi orang tuanya sampai bicara kita hanya bisa mendoakan yang terbaik ya mudah-mudahan akur suami istri orang tua anak ya kan itu yang terbaik semoga menjadi contoh juga untuk kita semua setelah ini pemirsa mungkin ini bisa menjadi contoh untuk kita semua ada persahabatan dari Michelle Joan dengan Jessica Mila kalau gak salah dulu satu sinetron terus juga satu manajemen tapi satu persahabatan gak apa-apa bagus namanya asal jangan satu pacar, satu cowok ya kan berita selengkapnya sesaat lagi tetap di insert pagi selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih telah menonton!